Nah ini kalau dilihat dari kondisi piston yang ini ya Ini kemungkinan besar ini mesinnya saat operate itu sampai mati sendiri Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Ketemu lagi di channel saya erik 1179 Di video kali ini saya akan membagikan informasi Masalah piston ya Karena ini sudah ada banyak Ini saya ada copotan piston ya Ini sebagai contoh saja Yang saya ulas ini Tentang masalah kondisi piston Apabila mesin mobil ya terjadi overhead Atau biasa disebut istilahnya panas yang berlebihan Nah kalau mobil tiba-tiba terjadi overhead Apalagi sampai mesinnya itu mati sendiri ya Karena overheadnya sudah terlalu panas sekali Nanti kalau teman-teman terus melakukan turun mesin Atau lepas pistonnya ya Nanti kondisi pistonnya itu akan kelihatan bermasalah ya Atau cacat Nah ini kebetulan piston yang ada di video ini Lepasan dari kasus mobil yang telah mengalami overhead Nah ini langsung juga nanti saya ulas penyebabnya Terus kondisi pistonnya ya Yang terparah ya Karena kasus overhead Nah mungkin saya ulas dulu Ini piston yang kondisinya Masih bagus ya Ya ini juga copotan juga Lepasan dari mesin Ini kalau piston masih bagus Ini permukanya ya Masih rata bagus Masih rata yang gak ada Yang cacat Ini tempat ring cacernya Ring 1, ring 2, ini ring 3 Nah ini kalau hitam ini ada bekas kerak sisa pembakaran ya Ini contoh yang masih bagus Tidak ada masalah Nah ini yang berikutnya ini contoh piston ya Yang ini sudah kelihatan berat-berat Nah ini biasanya kalau sampai berat-berat begini Disebabkan karena overhead ya Ini sampai begini Karena mesin overhead akhirnya Pistonnya ini juga panas ya Mungkin karena terlalu panas dia bisa memuai ya Akhirnya berat-berat begini Nah terus yang satunya ini yang lebih parah lagi ya teman-teman Kalau yang ini kan di bagian atasnya yang Barat-barat ya Nah kalau yang ini Ini bodinya ya Dari ujung atas apa Sini sampai sini Meningati ring cacernya Ini sudah kayak gini Baratnya rata Sampai ngebrul gini ya Terus yang baliknya ini Ya ini kalau dilihat dari kondisi piston yang ini ya Ini kemungkinan besar ini Mesinnya saat overhead itu sampai mati sendiri Jadi saat mobil dipakai jalan Karena mesinnya panas Terus suhunya naik terus Sampai bisa dikatakan overhead Kalau lihat dari kondisi piston yang kayak gini Permukanya sudah berat-berat kiri Ini kemungkinan besar mesinnya sampai mati ya Overheadnya sampai mati sendiri Nah Untuk jelasnya lagi Kalau posisi piston ini kan masuk Kalau Umumnya ya masuk Blok mesin ya Cuma kalau blok mesin itu kan Ada linernya ya Atau goreng Nah ini Saya kasih contoh goreng ya Atau liner biasanya disebut Bengkel-bengkel Mungkin Saya kasih Tambahan juga Kalau Biasanya ya Yang sering untuk Mobil yang besar-besar Atau semacam truk ya Truck Atau mobil niaga Itu linernya rata-rata Bisa dilepas ya Bisa dilepas Jadi kalau linernya Ada kerusakan itu bisa Diganti linernya saja ya Mungkin Tapi kalau untuk Mobil yang Kecil Kayak Kayak itu punya mobil Kecil pribadi Suzuki Forza Itu linernya tidak bisa Dilepas ya Biasanya nanti Dikuatkan liner sendiri Yang mungkin Dari Pertimbangan Pabriknya itu Kalau mobil Truck-truck Atau mobil besar ya Atau mobil niaga Itu kan Pemakaiannya Kerjanya Berat sekali Jadi Kemungkinan komponen liner Sama seker itu Sering rusak juga ya Karena pemakaian Kalau mobil kecil-kecil kan Kasusnya liner rusak itu Ya bisa Tapi tidak Sesering mobil niaga Atau truck yang Kerjanya sangat berat Nah ini cara Kerja Pistonnya kan Masuk sini ya Teman-teman Masuk liner Coba ya Ini masuk Nah ini Karena panas Berlebihan ya Karena overhead Karena panasnya Berlebihan Nah ini bisa macet Karena ini Linernya juga Kondisi panas Terus Pistonnya juga Panas Panas sekali Akhirnya Memuai ya Bisa dikatakan Memuai Karena sifat Benda Ini ya Kalau ini kan Banyak dari aluminium Kalau dipanaskan Atau panas sekali Kan lama-lama Memuai Atau bisa mencair ya Nah ini karena Panas ini kan Akhirnya Lengket juga Kondisi Permukaan Pistonnya itu Lengket ke liner Akhirnya Gerakannya itu Semakin berat Maka Mesin itu Bisa mati sendiri ya Karena pistonnya Lengket Dan pergerakannya Semakin berat Nah itu Analisanya Terus kalau dibuka Ini yang terjadi Pistonnya Kayak begini Nah terus Ini kan kondisi piston ya Kalau Kondisi linernya Mestinya juga Terjadi sama ya Terusakan ya Nah ini ada Ada berat-beratnya juga ini Sama Mungkin lihat Ya ini berat Mungkin disini Agak kelihatan Ya ini agak Berat-berat ya Cuma kalau Bekas berat-beratnya Piston ini ya Yang dari Bahan Almonium itu Tidak lengket disini ya Mungkin ada lengket Tapi tipis sekali Ini yang beratnya Ini yang beratnya Lumayan parah ya Sesuai dengan permukaan Piston ini Nah ini rontokannya Piston ini rata-rata ya Tidak nempel disini ya Mungkin kalau Nempel itu sedikit sekali Kebanyakan Ya menjadi serpian Kecil-kecil itu ya Terus jatuh ke Oli Akhirnya jatuh ke bawah Ke Bak Penampungan ya Atau bak kalter oli Nanti kalau olinya Ditap itu pasti Ada Serpian dari Piston ini Almonium ya Nah ini sudah jelas ya Kondisi Linernya ya Kalau sudah Begini ya Pastinya Piston sama liner Harus diganti Dua-duanya Ya oke Teman-teman Itu saja Informasi Atau Ulasan saya ya Tentang kondisi Piston Mungkin Dan linernya Juga Kalau Mesinnya Sampai Terjadi Overhead Yang parah Sampai Mesinnya Bisa mati Sendiri Karena overhead Oke Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Piston Terima kasih Terima kasih.